Intro Selamat sore dan salam jumpa pemirsa Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda Tentunya sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda Dan mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini berikut kami hadirkan cuplikan berita utama Tim Saragabungan berhasil mengevakuasi 325 orang korban kapal Cantika Express 77 yang terbakar di sekitar pereraan Kabupaten Kupang Kantor pencarian dan pertolongan kelas 1 A Kupang selenggarakan Sargo School School untuk mengedukasi generasi muda Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya Bersama saya Aldi Soai Dan saya Dina Rahman pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya Kami berita pertama sodara tim Saragabungan berhasil menarik lainnya Berhasil mengevakuasi 325 orang korban kapal Cantika Express 77 yang terbakar di sekitar perairan laut Naikliu Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Dari jumlah tersebut 311 orang selamat dan 14 orang lainnya meninggal dunia Kapal naas ini sebelumnya hendak berlayar menuju Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Proses evakuasi menggunakan 3 armada kapal dan berlangsung dalam 3 tahap Tahap pertama tiba di Pelabuhan Tenau Kupang sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah Menggunakan kapal ekspres Bahari membawa 18 orang korban selamat Dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Kota Kupang karena traumatik Tahap kedua tiba sekitar pukul 23 lewat 30 menit Menggunakan kapal KM Sar Membawa 97 orang 90 orang diantaranya selamat dan 7 orang meninggal dunia Dari ke 97 orang selamat kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Karena 6 orangnya mengalami luka bakar untuk mendapatkan perawatan intensif Sementara tahap ketiga menggunakan kapal motor cantika Membawa 122 orang, 115 orang selamat dan 7 orang meninggal dunia Satu diantaranya bayi 6 orang dewasa termasuk 1 orang ABK Sementara 88 orang sebelumnya dievakuasi ke desa Naikliu Yang merupakan desa terdekat dengan lokasi kejadian Memilih menggunakan jalan darat menuju Kota Kupang Karena masih trauma menggunakan transportasi laut Untuk diketahui, KMP Cantika Express 77 mengalami kebakaran Dengan sumber api berasal dari ruang mesin bagian belakang Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses identifikasi dari pihak berwajib Tim Liputan, TVRI NTT Saudara kebaban kapal motor ekspres cantika 77 Rute Kupang Kalabahi Alor yang terbakar dalam pelayaran menuju Alor Senin 24 Oktober 2022 yang berhasil dievakuasi sebanyak 327 orang Sementara yang meninggal dunia 14 orang Jumlah ini berbeda dengan jumlah yang tertuang di dalam manifest penumpang Kepala Basar Nas Kupang, Iputu Sudayana menjelaskan Sejak dilakukan penyelamatan dan evakuasi pada Senin 24 Oktober Hingga selasa 25 Oktober, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 312 penumpang dalam keadaan selamat Sementara 14 orang meninggal dunia Para korban selamat yang sudah dibawa ke Kupang pada Senin 24 Oktober 2022 malam Sebanyak 107 orang Dan yang meninggal dunia 7 orang Sedangkan 115 orang selamat dan 7 orang meninggal dunia Tiba di Pelabuhan Tenau Kupang pada selasa 25 Oktober 2022 pagi Tim SAR gabungannya hari ini melaksanakan pencarian lagi hari berubah Kami mengerakkan dari Basar Nas sendiri mengerakkan 1 buah kapal KN SAR Rantar Reja kemudian 1 buah rib Kemudian dari Direkturat Pola Air Polda NTT juga mengerakkan 3 buah kapal 2 buah kapal dan saat ini kapal dari Pola Air sudah berada di lokasi Kemudian kita juga dibantu dari nelayan-nelayan yang ada di terakhir Mungkin total korban sampai saat ini berapa banyak Pak? Total korban sampai saat ini yang terevakuasi itu 326 orang Dengan rincian 312 selamat, 14 meninggal Kepala Basar Nas menjelaskan Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban Karena data pasti terkait manifest penumpang tidak diketahui Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT Sementara itu saudara, insiden kebakaran KM Express Cantika 77 Yang berlayar dari Kupang menuju Alor Menyisakan duka mendalam bagi korban yang ditinggalkan Musibah terbakarnya kapal motor ekspres Cantika 77 di perairan Pulau Timur Senin siang kemarin menghebohkan warga Nusa Tenggara Timur Kejadian tersebut meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat korban Salah satu korban meninggal yang berhasil diidentifikasi yaitu Atas nama Maria Magdalena Wabang Muda Yang saat ini jenazahnya sudah dipulangkan kepada keluarga Maria Magdalena Wabang Muda Menjadi penumpang KM Cantika 77 bersama suami dan kedua orang cucunya Saat ini salah seorang cucu yaitu Rivalno Wabang Berhasil ditemukan dan dalam keadaan selamat Sementara sang suami John Lee Zakaria Suwabang bersama cucu lainnya Dion Zakaria Suwabang Masih belum ditemukan Salah satu keluarga korban Adi Datu Suwabang mengatakan Kejadian yang menimpak korban merupakan duka mendalam bagi keluarga Almarhumah merupakan sosok penyayang dalam keluarga Sehingga keluarga merasa sangat kehilangan atas kejadian tersebut Keluarga berharap Tim Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban Yang belum ditemukan Keluarga sungguh-sungguh kehilangan betul Tapi Tuhan berkehendak lain Bahwa memang apa yang diputuskan Tuhan itu Sebagai orang Kristen bahwa itu keputusan yang terindah bagi keluarga Tapi sebagai keluarga Orang yang mereka sayangi Rasa kasih sayang itu masih ada Sering pada dalam lubuk hati keluarga yang ada Sementara itu ketua RT setempat Ananias Libing mengungkapkan kekecewaannya terhadap KM Cantika 77 Lantaran banyak penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest Namun berhasil diizinkan untuk ikut dalam pelayaran Dirinya mengaku sangat prihatin atas kejadian tersebut Ada yang tidak bagus dalam pelayaran Cantika Kapal Firi Cantika ini Bahwasannya keluarga yang mengalami ini Kebetulan mereka bisa dilayani naik kapal tanpa beli tiket Pemerintah kami mendapat informasi ini bahwa Apakah bujuk rayu daripada pihak-pihak di pelabuhan Mereka bisa naik kapal Firi ini tanpa beli tiket sudah di atas Alhasil sudah seperti ini Untuk memklaim asuransi sudah susah Sampai dengan saat ini tim Basarnas masih terus melakukan evakuasi dan pencarian korban KM Cantika 77 Yang belum ditemukan Debbie Suek, Adi Mataratu, TVRI NTT Gubernur Nusa Tenggara Timur mengunjungi para korban kebakaran kapal motor Cantika 77 Yang menjalani perawatan di RSUD WZ Johanis Kupang Kehadiran Gubernur ini untuk memastikan ketersediaan obat dan pelayanan terhadap para korban Pasca insiden kebakaran kapal motor ekspres Cantika 77 Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat Pagi tadi mengunjungi para penumpang kapal yang dirawat di RSUD WZ Johanis Kupang Gubernur sempat beraudensi dengan para korban kapal motor Cantika 77 Dan memberi semangat kepada para korban Gubernur juga meminta para dokter dan perawat di RSUD WZ Johanis Kupang Untuk memberikan pelayanan yang prima Kehadiran Gubernur ini selain memberi semangat kepada para korban Juga memastikan ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan lancar Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh kebutuhan biaya pengobatan Akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Usai menjenguk pasien Gubernur menyampaikan akan melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap semua pihak Yang mengizinkan kapal untuk berlayar baik dari segi kelayakan kapal Maupun lolosnya penumpang liar atau penumpang yang tidak masuk dalam manifest Korban selamat menceritakan kisahnya ketika berada di kapal Cantika Lestari 77 Saat kapal naas itu terbakar Senin 24 Oktober 2022 siang Ketika berlayar dari pelabuhan Tenau Kupang menuju Kalabahi, Kabupaten Alor Matias Asamau dan Uvita Jolobo penumpang kapal Cantika 77 selamat dalam tragedi tersebut menceritakan Sebelum adanya kebaran api dia sempat mendengar bunyi ledakan di bagian belakang dek kapal Tidak lama berselang api mulai membesar Asap tebal memenuhi setiap ruangan kapal Ironisnya saat itu tidak ada pemberitahuan atau pengumuman dari awak kapal Bahwa kapal sedang mengalami musibah Mereka kemudian mencari sendiri baju pelambung dan menggunakannya Suasana hirup pikuk dan para penumpang mulai berlarian menyelamatkan diri Ada penumpang yang nekat memecahkan kaca jendela dan mendobrak pintu kapal untuk menyelamatkan diri Api terus membesar dan para penumpang berhamburan jatuh ke laut Mereka mengaku terombang ambing di laut sekitar 5 jam sebelum kapal penolong menyelamatkan mereka Kalau kita sebenarnya tidak terlalu jauh dari pesisir Masih kelihatan pesisir, ya Masih kelihatan pesisir, ya Terus? Pegang di rompon begitu Hanya kita suhu ke tengah Terus kita suhu baku dekat Hanya karena gelombang tambah besar lagi Jadi kita baku pisah Bapak orang tolak lagi ke Tambah ke dalam, kita yang agak kebesisir lagi Hanya Maksudnya dari gelombang Iya, dari gelombang itu, makanya kita terpisah Awalnya terjadi entuman, tapi Dia kalau menurutkan saya ini kompor meledakkan dari belakang Tidak ada kode begitu? 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 Yang sudah diizinkan pulang 50 orang Masih diobservasi 115 orang Sedangkan jumlah korban di rumah sakit Bayangkara 7 orang 6 sudah diizinkan pulang dan 1 orang masih dirawat Dari kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur Bentuk tim khusus untuk menginvestigasi tragedi Yang menimpa kapal motor penyebrangan Ekspres Cantika 77, tujuan Alor Kebakaran yang menimpa kapal motor Ekspres Cantika 77 Dalam pelayaran dari Kupang menuju Kalabahi, Alor pada Senin siang Menyebabkan kerugian materil dan imateril yang tidak sedikit Puluhan jiwa menjadi korban tragedi memilukan tersebut Menurut Kapolda NTT, Irjenpol, Joni Asadoma Kecelakaan bermula ketika anak buah kapal bermaksud Memperbaiki pendingin ruangan di kapal tersebut Namun tidak diduga terjadi kosleting yang menimbulkan percikan api Material kapal yang terbuat dari bahan fiber Mempercepat penyebaran api tersebut Berdasarkan informasi tersebut Basarnas, Angkatan Laut dan Nelayan sekitar segera membantu di TKP Hingga selasa pagi terdapat 14 jenasa orang tua dan anak-anak Yang sudah dan sedang diidentifikasi Di rumah sakit Bayangkara Kupang Untuk kemudian diserahkan kepada keluarga korban Termasuk dari Alor dan Tulung Agung, Jawa Timur Dari data sementara, Polda NTT Jumlah penumpang sebanyak 321 orang Namun data ini akan terus diperbaharui Untuk menentukan jumlah pasti penumpang Baik yang selamat maupun menjadi korban Selain mendirikan posko di Kupang maupun Alor Untuk mempermudah informasi Polda NTT juga membentuk tim DVI dan tim khusus Dari Ditpol Air dan Ditkrim Sus Polda NTT Untuk menginvestigasi tragedi tersebut Kami terus melakukan bantuan Bentarian dan pertolongan Sudah membentuk posko Baik di Polres Kabupaten Kupang Jajaran Polres Kabupaten Kupang Dan juga jajaran Polres Kabupaten Alor Kemudian kami mengarahkan 3 kapal Untuk melakukan bentarian dan pertolongan Kemudian membentuk tim Disaster Victim Identification atau DVI Dan juga kami membentuk tim khusus Untuk melakukan investigasi Terhadap sebab-sebab timbunnya kebakaran Dan untuk seterusnya dilakukan penyidikan oleh tim khusus Yang terdiri dari Pol Air dan Ditrikum Polda NTT Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT Kantor pencarian dan pertolongan Kelas 1A Kupang Menyelenggarakan kegiatan Sargos to School Kegiatan ini bertujuan Untuk mengedukasi generasi muda Tentang tugas dan fungsi basarnas Serta cara menyikapi musibah Yang terjadi di lingkungan sekitar Kegiatan Sargos to School ini Diikuti 30 peserta dari 4 sekolah menengah atas Dan didampingi guru pendamping Dari masing-masing sekolah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas 1A Kupang Iputu Sudayana menjelaskan Kegiatan Sargos to School Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Oleh seluruh kantor basarnas Di Indonesia secara serentak Kegiatan ini bertujuan untuk Memperkenalkan kepada generasi muda Tentang fungsi dan tugas basarnas Serta memperkenalkan peralatan-peralatan Yang akan digunakan Dalam melakukan pertolongan Serta cara mengatasi masalah yang terjadi Para siswa dilatih keterampilan Untuk melakukan pertolongan Jika terjadi musibah Atau kecelakaan di lingkungan sekitar Sebelum petugas dari basarnas tiba Kegiatannya sendiri Kita mulai dari pembukaan Kemudian nanti dilanjutkan Dengan pemberian materi Terkait dengan bagaimana tugas pokok Dan fungsi dari basarnas itu Dikenalkan kepada seluruh siswa Kemudian nanti akan dilanjutkan Dengan pemberian materi-materi Ataupun keterampilan-keterampilan Berkait pasar Baik itu medical best responder Kemudian pengenalan peralatan SAR Kemudian ada juga pengenalan Terkait teknis atau sistem kerja di ketinggian Para peserta mengaku sangat senang Bisa berpartisipasi dalam kegiatan SAR Go to School Pasalnya mereka dapat mengetahui Dan mengenal fungsi dari basarnas Serta dapat mengetahui Cara menanggulangi suatu kejadian Serta cara melakukan pertolongan Presiden saya waktu di Saka SAR ini Sangat bermanfaat Karena seperti ada orang kecelakaan Atau cedera begitu di tangan Ketika bisa bantu Operasi untuk kedepannya Mungkin satu tahun dua kali Atau bisa sebulan sekali Yang pertama pastinya saya sangat senang Karena dapat bisa menjadi kegiatan Bersama-sama dengan orang-orang hebat Yang ada di SAR Dan dari kegiatan ini juga kami dapat bisa Mengetahui lebih luas mengenai pertolongan-pertolongan Dalam kecelakaan Maupun bencana-bencana Kegiatan SAR Go to School ini Diharapkan dapat membantu siswa Memahami tugas pokok dan fungsi dari basarnas Sehingga jika ada kejadian yang terjadi nantinya Dan yang membutuhkan bantuan Para peserta sudah tahu Bagaimana cara melaporkan kejadian tersebut ke basarnas Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT Pemirsa berita menarik lainnya akan kami hadirkan Selepas jeda berikut Ya, tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo Sobat Digital Aku Modi Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini Ayo segera beralih ke TV Digital Bagaimana ya kalau TV kita belum TV Digital? Segera pasang setup box ke TV analogmu Yuk coba lihat sekarang Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih Yang pasti canggih dan banyak programnya Ayo segera beralih ke TV Digital Bersih, jernih, canggih Yuk nonton siaran televisi digital Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda Sudah ada sinyal siaran televisi digital Kedua, gunakan antena UAF Di dalam atau di luar rumah Anda Ketiga, pastikan televisi Anda Sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2 DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia Dalam penyiaran televisi digital Keempat, pilih auto scan Lalu pindai televisi Anda Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan setup box Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini Ya pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa mengatakan Kabupaten Lembata saat ini membutuhkan investor Untuk mendukung pembangunan di daerah Iklim investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lembata saat ini masih sangat rendah Hingga saat ini baru ada dua perusahaan yang berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan Yakni perusahaan pembekuan ikan PT. Indovismakmur Sejati dan Budidaya Kerang Mutiara PT. Cendana Indoperls Padahal potensi sektor kelautan dan perikanan lembata yang sangat besar Perlu menjadi prioritas pembangunan daerah saat ini Pejabat Bupati Lembata Marsianus Jawa mengatakan Kabupaten Lembata membutuhkan investor di sektor kelautan dan perikanan Untuk mendukung upaya pembangunan di lembata juga penyerapan tenaga kerja yang lebih besar Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun 2022 dan 2023 Terus berupaya mencari investor yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan ini Bupati Lembata juga mengakui Kabupaten Lembata saat ini masih sangat sulit untuk menarik minat para investor Memang kita punya lalu, tetapi perusahaan ini sampai lagi belum pernah ketemu, kita diskusikan Ini salah satu contoh, bahwa kita tidak ada investor sahabat pun yang bisa berinvestasi di daerah Bagaimana daerah itu bisa berkembang? Kita perlu cari investor Ini bukan contoh yang saya mau sampaikan, bahwa benar-benar Daerah ini bicara soal kemampiran fiskal sangat sulit Tetapi saya bersama teman-teman pimpinan rakyat daerah Kami akan berusaha sekuat tenaga sedap mungkin Tahun-tahun berikutnya untuk minimal 1-2 investor masuk ke pembangunan ini Di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pembukaan akses transportasi reguler, dan pengembangan sumber daya manusia wajib didorong Sebagai bagian dari upaya memajukan Kabupaten Lembata Masih dari Kabupaten Lembata, saudara, para pedagang di pasar TPI, Kota Lewoleba mengeluhkan tingginya retribusi lapak jualan Mereka berharap pemerintah dapat menurunkan retribusi yang dinilai membebankan mereka Pasar TPI merupakan salah satu pasar terbesar dan teramai di Kabupaten Lembata Pasar senja yang berada di tengah Kota Lewoleba ini selalu ramai dikunjungi para pembeli Meski demikian, semakin banyak pedagang yang berjualan di pasar ini Menyebabkan persaingan di pasar TPI semakin ketat Yang tentunya berdampak pada hasil penjualan para pedagang yang semakin menurun Di tengah hasil penjualan yang semakin menurun Para pedagang masih mengeluhkan tingginya retribusi pasar Yakni senilai 5.000 rupiah per hari Jika diakumulasikan, maka dalam sebulan para pedagang harus membayar retribusi sebesar 150.000 rupiah Jumlah ini dinilai sangat memberatkan karena tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh per hari Yuliana Mina, salah seorang pedagang sayur di pasar TPI mengatakan Penghasilan mereka tidak tentu sejak pandemi COVID-19 Dan bertambahnya pedagang di pasar ini Dia bahkan mengalami kerugian jika sayur-sayur yang dia jual tidak laku di pasar 5.000 per malam, menurut mama itu berat tidak 5.000? Berat sekali, berat Ini barang 2.000 saja kita untuk bayar lampu rasa bisa Tapi mereka sudah targetkan 5.000 kita terima Karena ini tanah-tanah perutana Jadi satu bulan kalau satu hari 5.000? Satu bulan 150.000? 150.000 ya? Iya Itu sangat berat ya? Berat sekali anak Ini beban Engkau mau ini jantung, engkau mau taruh dia dan 7.000 orang tidak beli Terpaksa engkau kasih dengan 5.000 Sama dan kau bayar pasar malam sebenarnya Setengah mati Kami yang merasakan pahit sekali anak Yuliana dan sebagian pedagang di pasar ini berharap Pemerintah Kabupaten Lembata dapat menurunkan restribusi pasar Dari 5.000 rupiah menjadi 2.000 rupiah per hari Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT Saudara sebanyak 55 warga desa Leomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sika Terserang parasit malaria sejak beberapa bulan terakhir Enam diantaranya masih dalam perawatan intensif di Puskesmas Watubain Kepala Puskesmas Watubain, Junaldi, menyebutkan sejak bulan April tahun 2022 Sampai saat ini sebanyak 55 kasus malaria di Kecamatan Talibura Yang semuanya berasal dari desa Leomada Pihak Puskesmas telah berupaya untuk menekan penyebaran parasit malaria Seperti pemberian kelambu dan abate secara gratis Selain itu, pihak Puskesmas juga melakukan penyuluhan terkait cara pembersihan sarang nyamuk Dan advokasi desa untuk pengadaan ikan kepala tima Untuk memakan jentik nyamuk anopeles membawa parasit malaria Sejauh ini sudah sekitar 39 kasus yang kita sudah tangani dan dinyatakan sembuh Dan pasien yang dinyatakan sembuh Hanya 2 kasus yang dirujuk ke rumah sakit Dari 39 Mereka dirujuk itu karena apa? Itu karena ada diagnosis lain yang sudah terkomplikasi Jadi mereka dirujuk ke rumah sakit Namun sampai di rumah sakit, pemantauan kita Mereka sembuh dan dipulang Valentina Nonabale, pelajar kelas 5 SDK Bokang Mengaku senang karena setelah menjalani perawatan selama 3 hari Kini kondisinya lebih baik Ia mengaku ingin kembali ke rumahnya dan kembali menjalani rutinitas khususnya ke sekolah sebagaimana mestinya Beberapa hari? Tiga hari? Sekarang sudah lebih baik ya Itu apa, beberapa perawat dong bilang nona sakit apa? Malaria ya, tapi sudah lebih baik dong Sudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi Tetaplah bersama kami Labuan Bajo, surga bagi wisatawan Wonderful Labuan Bajo Terima kasih telah menonton! Bangga berwisata ke Labuan Bajo Ayo! Halo Sobat Digital Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital Siaran TV digital tidak sama lho dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit Siaran TV digital adalah Bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet Bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya Dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola Siaran TV digital itu gratis lho Masih menggunakan antena UHF biasa Bila televisi di rumah kamu masih analog Pasangkan setup box dengan teknologi DVB-T2 Yuk beralih nonton siaran televisi digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Halo, aku Modi Sobat digitalmu Kamu tau gak? Kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital Caranya gampang banget lho Kamu hanya perlu menginstal set top box Ayo ikuti Modi Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih Tidak hanya bersih gambarnya Siaran TV digital juga lebih jernih suaranya Selain membuat gambar lebih bersih Dan suara lebih jernih Teknologi TV digital juga lebih canggih Ayo kita kembali ke lab Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini Kita ke informasi selanjutnya sodara Kombisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Mengapresiasi panduan berupa tata laksana Dan manajemen klinis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Menanggapi merebaknya kasus gangguan Merebaknya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal Termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Merebaknya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak Termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menimbulkan kegelisahan masyarakat termasuk orang tua Untuk itu Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Yang telah mendatangi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Mengapresiasi respon cepat dari Kementerian Kesehatan Melalui Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan Serta Yankes Karena telah mengeluarkan tata laksana dan manajemen klinis Tata laksana ini pun telah diedarkan pada masyarakat Dan instansi terkait Seperti Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota Sejumlah penelitian lebih lanjut tengah dilakukan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Yunus Takandewa Mengimbau masyarakat di NTT untuk tidak panik Dan segera mendatangi FASKES terdekat Jika anak mengalami hal-hal yang mengarah pada gagal ginjal akut progresif atipikal Kami diberikan semacam surat keputusan Direktur Jeneral Perlayanan Kesehatan Yankes Yang ditandatangani oleh PLT Direktur Jeneral Yaitu Dr. Gigi Murti Utami MPH Berisi tentang tata laksana dan manajemen klinis Gampuan ginjal akut progresif atipikal Pada anak yang sekarang lagi merebak Tata laksana ini menjadi panduan umum Untuk sementara waktu Sambil proses penelitian dan penyelitian lebih lanjut Tentunya dalam tata laksana ini diberikan kepada masyarakat umum Kemudian juga untuk institusi pemerintah di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota Plus beberapa organisasi profesi semacam profesi kedokteran, bidan, dan perawat Di dalam tata laksana dan manajemen klinis ini juga diberikan keterangan sejumlah rumah sakit yang bisa menjadi rujukan Terdapat 14 rumah sakit Dan untuk Provinsi NTT sendiri dapat melakukan rujukan ke RSUP Prof Murah Atau yang lebih dikenal dengan Rumah Sakit Sanglah Bali Ester Siubelan, Adi Mataratu, TVRI NTT Saudara komunitas CP kita melakukan pelatihan pengolahan bubur pelangi secara cuma-cuma bagi para kelompok perempuan Bubur pelangi flobamor kaya akan nutrisi sehingga dipercaya dapat memerangi stunting Beginilah suasana pelatihan pembuatan bubur pelangi flobamor Pelatihan ini dilakukan oleh komunitas CP kita bagi para kelompok perempuan Yang bertujuan untuk memerangi stunting di kabupaten Kupang Wilhelmina Manafe, salah satu pelati dan juga anggota komunitas CP kita mengatakan Bubur pelangi flobamor ini sering juga disebut bubur sum-sum Dimana dalam pelatihan ini para peserta lebih awal dilatih cara membuat sum-sum dari ubi ungu, pisang, dan buah labu Ketiga bahan kemudian direbus dan dihaluskan secara terpisah Kemudian dipilin dalam ukuran kecil sebesar klereng berbentuk bulat Lalu direbus kembali dalam air panas dalam beberapa menit Bubur sum-sum ini disebut pelangi karena selain ketiga bahan tersebut Juga bahan-bahan yang lain seperti santan, biji mutiara, dan gula lempeng yang telah dicairkan Semua bahan yang telah diolah kemudian dimasukkan dalam wadahnya masing-masing Dan disajikan seperti cendol Bagi anak-anak atau balita dan ibu hamil Bubur pelangi flobamur ini diyakini mampu memerangi stunting Karena berbagai bahan yang memiliki nilai nutrisi atau gisi yang tinggi Seperti ubi ungu, buah labu, dan beberapa bahan lainnya Kami mengadakan prosesi mengenai bubur pelangi flobamur Dimana bubur ini sangat bermanfaat untuk kesehatan karena misinya sangat tinggi sekali Di dalamnya ada pangan lokal, ada hubungi, terus ada labu kuning, sama pisang di mana kita memang tak akan pangan lokal yang ada untuk menjaga stunting dan juga untuk bagi ibu rupat tangga atau yang UKM-UKM yang ingin berusaha bisa mengembangkan usaha ini ke depan untuk bisa membantu usaha mereka mengembangkan penghasilan mereka. Wilhelmina berharap peserta bisa mengembangkan bubur pelangi Flo Bamor untuk memerangi stunting di Kabupaten Kupang. Karena bahan-bahan yang disiapkan mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Dari Kabupaten Kupang, Chris Foto, TVRI NTT. Dengan berbagai inovasi yang ada, Disduk Capil Kabupaten Kupang saat ini bisa merubah image masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap Disduk Capil. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah melakukan pelayanan dengan sistem jemput bola. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten sedang melakukan berbagai perbaikan dan inovasi pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Salah satunya adalah langsung turun ke masyarakat dan melakukan pelayanan jebol atau jemput bola, baik pelayanan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran maupun pelayanan langsung di tempat akta nikah bagi pasangan yang baru nikah. Tentunya dengan berbagai inovasi yang ada di Disduk Capil Kabupaten Kupang, saat ini bisa merubah image masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap Disduk Capil. Kepala Desa Naunu Kecamatan Fatuleu, Romau Suarez mengatakan, masyarakat selama ini melihat Disduk Capil sebagai dinas yang sangat keramat, karena berbagai proses pelayanan dan kepengurusan dokumen kependudukan sangat lambat, dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga banyak masyarakat yang enggan memiliki dokumen kependudukan. Berkat inovasi pelayanan yang sedang dilakukan, bisa merubah image masyarakat, jika pelayanan yang dahulunya jauh lamban dan lama. Tetapi saat ini pelayanan langsung datang di masyarakat, kemudian prosesnya langsung di tempat dan langsung diterima saat itu juga. Secara pribadi saya pikir ini luar biasa sekali. Berharap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis ini, bukan hanya di kebetulan karena di dalam gereja atau di tempat ini di hadapan masyarakat, tapi saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, itu pun dilaksanakan baik di Duk Capil nanti, di kantor nanti, sehingga masyarakat kita tidak kewalahan di saat membutuhkan data-data itu, atau hadir ke sana untuk proses baik atau keluarga KTP dan lain-lain seperti data ini. Dengan dilakukan berbagai inovasi, masyarakat semakin mempercayai bahkan merasa memiliki Disduk Capil. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Berita selanjutnya, Saudara Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lusa Tenggara Timur menggelar serah terima jabatan antara Adi Sudi Yoh kepada Selamat Riyadi dengan disaksikan langsung oleh anggota 6 BPKRI, Pius Lustri Lanang kemarin. Bertempat di Hotel Aston Kupang acara serah terima jabatan atau Sertijap ini berjalan lancar. Acara ini disaksikan langsung oleh anggota 6 BPKRI, Pius Lustri Lanang, serta dihadiri oleh Gubernur NTT, Victor Bungti Lulai Skodat, jajaran pejabat Forkopimda, pimpinan lembaga instansi, serta undangan lainnya. Adapun rangkaian seremoni, Sertijap ini dibuka dengan tarian Siatoni, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Doa, pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia dan surat keputusan Sekjen BPKRI, serta penanda tanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan dari perwakilan terdahulu kepada kepala perwakilan baru. Mantan kepala perwakilan BPK Provinsi NTT, Adi Sudibyo, menyampaikan untuk menjaga kontinuitas kerja yang selama ini telah berjalan. Karena mungkin ke depan NTT ini lebih banyak didorong dari pemeriksaan kinerja, menggali potensi-potensi ada di sini ya, para wisata, ekonomi, masalah kesehatan stunting, mungkin bisa di ini ya, dan mungkin juga ini baru nanti buka masalah energi, nah ini juga nanti kami berharap Pak Selamat bisa mendorong ini sehingga kita sama-sama bisa mewujudkan NTT yang lebih baik. Selamat Riyadi selaku kepala BPK perwakilan NTT yang baru menyampaikan bahwa komunikasi dan kerjasama yang telah dibangun selama ini antara entitas, instansi vertikal dan instansi lain harus tetap dipertahankan, diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Marwah BPK itu kan memberikan rekomendasi, apalagi visi-misi BPK itu kan untuk menjadi lembaga pemeriksa terpercaya dengan pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik untuk mencapai tujuan negara. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT Sudara senja yang indah di tepi pantai Kawaliwu menjadi suguhan panorama alam dan indah bagi pengunjung sembari menikmati pesona sunset di tepi pantai dengan pasir hitam Kawaliwu. Objek wisata ini terletak di desa Sinarhading, kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Selain menawarkan keindahan, warga setempat juga menyiapkan hidangan pangan lokal sebagai pelengkap wisata sunset. Emilia Libun, salah seorang pedagang pangan lokal di lokasi wisata sunset Kawaliwu menuturkan dirinya bersama beberapa ibu-ibu menyiapkan aneka menu pangan lokal yang siap ditawarkan kepada para pengunjung. Aneka pangan lokal yang disiapkan antara lain, sate ubi, putu atau tumpeng ubi kayu, lemet dan ikan bakar. Sementara harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Dirinya pun berharap agar pemerintah desa setempat senantiasa terus mengembangkan potensi wisata pantai sunset Kawaliwu ini dengan menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana yang memadai untuk menarik minat para wisatawan baik lokal maupun manca negara. Dari Flores Timur, Patwan Werang, TVRI NTT. Sudara informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Tak lupa juga kami mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan pemirsa mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Dina Rahman. Dan saya Revali Soaim, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.